ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel istana ayam hias ya teman-teman semuanya pada video kali ini kami akan memberikan atau berbagi mengenai tips atau cara menternakan atau budidaya dari ayam hias yang cantik ini yang bernama dari golden bison nah teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasannya golden bison itu bertelur hanya setahun sekali ya teman-teman sehingga membutuhkan kesabaran dan ketekunan atau keuletan ya dalam memelihara ayam ini karena memang benar-benar dalam proses memeliharaan memang diperlukan rasa kasih sayang dan memang dasarnya itu memang cinta ya teman-teman jadi tidak mengharapkan hasil-hasil dan hasil ya teman-teman nah teman-teman semuanya untuk golden bison ini untuk budidayanya dia menggunakan mesin tetas ya dari hasil telur yang didapatkan kita tetaskan dengan mesin tetas nah proses budidaya yang perlu kita lakukan pada awal mula kita berternak yaitu kita harus memilih ternakan atau ayam yang akan kita budidaya itu hasil ternakan lokal ya teman-teman kenapa kok ternakan lokal karena ternakan lokal itu sudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di Indonesia teman-teman dengan iklim maupun cuaca di Indonesia insya Allah akan lebih aman dan lebih mudah untuk diternakan karena memang sudah terbukti dapat diternakan di Indonesia nah jadi untuk saran dari kami jika ingin membeli golden bison langsung saja beli dari ternakan lokal ya teman-teman nah teman-teman bisa beli di istana ayam yas maupun ke peternak lainnya nah yang perlu kita perhatikan yaitu dalam peternak golden bison ini kita mengetahui bahasanya indukan yang sudah kita siapkan itu sudah berumur siap untuk dijadikan indukan ya teman-teman untuk golden bison sendiri dia bisa produksi itu mulai umur satu tahunan ya teman-teman bahkan ada yang baru mutasi itu sudah mulai milahi dengan menari-nari teman-teman dia melebarkan jubahnya kemudian memegarkan ekornya kenapa disebut juga sebagai ayam peker ya teman-teman nah itu terjadi ketika musim penghujan teman-teman nah itulah dari ciri khas ayam golden bison teman-teman jadi menarinya itu memang sangatlah indah teman-teman nah kemudian setelah bilahi dan kawin maka menghasilkanlah telur teman-teman ini telur kita masukkan ke inkubator ya teman-teman ini ada LD itu Lady Amherst Pison dan ini ada GP atau golden bison teman-teman untuk tipsnya itu sebenarnya simpel ya kita menggunakan ini mesin tetas yang sudah buatan lokal juga bisa pesan ya cari saja di Facebook ya teman-teman untuk si kisaran suhunya itu 37-38 dan derajat celcius ya teman-teman dan untuk kelembapan sekitar 60-an ya 60-65 ya teman-teman untuk kelembapan kurang lebih kemudian untuk penetasan itu kurang lebih 21-25 hari ya teman-teman nah untuk penetasan dari golden bison sendiri teman-teman nah setelah dilakukan penetasan untuk anakannya kita pindahkan ke kandang DOC ya teman-teman ini kita kasih alas menggunakan koran agar dia kakinya aman dan tidak pengkor kemudian kita rawas sampai usia remaja ya teman-teman remaja ini sudah bisa kita jual teman-teman ataupun kita siapkan untuk produksi selanjutnya teman-teman ini adalah contoh dari remaja yang sudah mulai tumbuh warnanya ini agak mabung karena memang populasi yang banyak teman-teman nah cukup sekian tips dari kami semoga bermanfaat teman-teman